Bahayanya kepada seseorang Apabila berteman dengan orang-orang yang bisa Menyesatkannya Yaitu orang-orang yang suka berbuat dosa Inilah jemaah sekalian Penghalang hidayah Gara-gara berteman dengan setan Jadi Abu Talib Menjaga pertemanannya Teman dekat dengan orang kafir Ketika dia mau masuk Islam Mereka menghalangi dia Mereka pengaruhi dia Hampir saja Abu Talib masuk Islam Karena sebenarnya dia sudah yakin Islam itu benar Dia tidak mungkin mengingkari Kejujuran Nabi Muhammad SAW Tidak mungkin Tapi subhanallah betapa dahsyat Punya teman yang buruk Menghalangi seseorang mendapatkan hidayah Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 28 Di antara penyesalan Para pendosa Di hari kiamat kelak Sambil menggigit tangannya Dia berkata Aduhai Andaikan dulu Aku tidak menjadikan fulan Sebagai teman dekatku Dia telah menyesatkan aku Dari kebenaran Setelah Al-Quran datang kepadaku Dan setan itu memang Benar-benar musuh bagi manusia Jadi ini jemaah sekalian Ratapan penyesalan Gara-gara dulu di dunia Salah milih kawan Lalu terjerumus dalam kesesatan Gara-gara ikut teman Atau terpengaruh Tanpa disadari Bisa saja terpengaruhnya Tanpa disadari Dia pikir temannya Tidak mungkinlah Mengajak saya kepada Kehancuran Ternyata Betul-betul hancur mereka Dan juga Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Huraira Rasulullah SAW bersabda Seseorang itu Tergantung agama sahabat karib Maka lihatlah Siapa yang hendak Kamu jadikan sahabat dekatmu Jadi harus pilih-pilih Untuk dijadikan sahabat dekat Harus pilih-pilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!